selamat berjumpa kembali dan selamat sore untuk semuanya aduh aduh yang sepasang sudah joget-joget ya ampun saking senangnya karena lama gak ketemu ya oke lah mas silahkan dilanjut nanti ya pokoknya asam kecut gula lagi siapa yang mau ikut silahkan siapkan energi oke teman-teman dimana saya berada tentunya cuma lagi bersama Taman Edukai Channel untuk menyajikan review koleksi asamnya ketawa dengan mas itu yang joget-joget oke untuk sementara sebelum lebih dilanjut ya kopi sudah ready sudah siapkan ya jadi tentunya kita akan happy bersama koleksi asam yang masih sangat-sangat menyedihkan teman-teman ya tapi gak apalah yang penting nanti bagaimana tutorialnya siapkan seribu dulu bismillahirrahmanirrahim luar biasa salam kopi Indonesia ya kalau yang ini kopi Lampung tentunya ya tapi gak apalah tentunya ini banyak kopi kalau berbarengan dengan untuk membuat koleksi pasti langsung masuk di hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat jumpa lagi bersama Taman Edukai Channel yang tetap masih akan bereksistensi untuk menyajikan koleksi-koleksi yang lama sekali sudah tidak dimunculkan teman-temannya haduh luar basah jadi buat teman-teman atau para pemirsa dan para yang sehobi satu jiwa untuk buat koleksi ini tentunya jangan dilihat wanya lihatlah semangatnya cuman dulu sedikit pernah cedah karena ya untuk kegiatan yang lain tapi kalau nanti hujan sudah diturunkan semua udah banyak diturunkan lah maksudnya ya bahan yang berada di TEC enggak sedikit bro tunggu tanggal mainnya ya pasti sampai kayak mau bosan bikinnya karena banyak sekali walaupun masih kecil-kecil tapi lho tapi justru bisa besar itu persennya dari kecil ya ya karena kangen juga ya lama nggak ketemu jadi tentunya kita ngobrol dulu tapi nggak apa-apa ini hanya sebagai atau untuk sematas review ini tentunya enggak enggak begitu makan waktu banyak ini karena ya kangen saja sedikit ya sebelum lebih lanjut kita humornya sedikit akan saya sampaikan kepada adik-adik tentunya ya para pemula kalau para pemula ini ini namanya ya relatif ya ada yang masih muda ada yang sudah tua bahkan sudah ada yang mbak-mbak seperti saya ini udah mbak tapi ya semangatnya itulah semangatnya masih semangat 45 teman-teman tapi enggak apa lah salam jahe maya jadi dengan sebuah asam yang sangat sederhana ini memang ini bisa bertahan ya dengan panas terik matahari yang begini tajamnya ya yang begitu sangat menengatnya ini saya siramnya pagi sore teman-temannya kalau hanya sebagian waktu misalnya sore terus untuk hari berikutnya nggak disiram sehari aja sudah layu bahkan kering tanah ini tanah dalam pot ini kalau enggak begitu banyak pasir malang atau mungkin dengan arang skamnya dia akan menjadi sudiksoil sudiksoil itu mengeras membatu sehingga kalau disiram dia enggak akan meresap biaya akan begitu lewat saja teman-teman jadi harus jeli makanya nanti akan saya sajikan untuk media 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 koleksi bonsai itu seperti apa yang yang kira-kira bisa bertahan terus kelembapannya bertahan terus mungkin ya nutrisi unsur haranya bertahan nanti hehehe karena ini pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui jadi akan lebih tahu dan lebih paham teman-teman Oke sembari kita untuk mengurangi dahan-dahan yang enggak layak ini teman-teman ya kita sembari ngobrol ini itu luar bagus jadi kalau kegiatan sambil ngobrol tentunya tapi harus fokus kalau kita fokus tangan bisa jadi sasaran bahkan ranting yang sementara nggak harus dipotong-dipotong karena ya terkecohkan itu loh hehehe untuk sementara serubut lagi kopinya kopi menanti serubutan kalau enggak diserubut dia akan menangis teman-teman jadi semua bentuk makanan atau konsumsi udah siap segera aja ambil tindakan ya segera disebut atau hajar itu hehehe 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 aduh bismillahirrahmanirrahim penang kita hmm Alhamdulillah jadi begitu tentunya ya oke kita lanjut hehehe ini kalau bisa dikurangi daunnya ini ini kan daunnya kan melebar ya tentunya kalau namanya asem kemudian media masih banyak kandungan gelisya atau suharnya cukup dia akan terus begitu dengan melebar jadi semua tanaman yang dibuat ini karena makanannya terbatas akarnya terbatas sehingga pertumbuhan juga akan terbatas teman-teman ya kecuali ini kalau dilepas kalau dilepas ditanam digon masanya udah sehingga petulungan ini seperti hanya pilih tangguas itu kalau dilepas jelas akan mengajar mangsanya hehehe 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 nah udah lah sembari pelan-pelan aja ya ini hanya mengurangi sedikit lah yang penting saya bisa bertemu orang sahabat dimana saya berada para penggemar pengoleksi bonsai dimana saya berada tentunya semangat ini harus kita pupuk ya jangan kasih kendor kalau sementara masih ada kegiatan yang lain ini pun masih bisa di di kurangi atau mungkin bisa berbagi waktunya teman-teman ya karena waktu juga ini kalau terbatas kalau kegiatan terlalu banyak hehehe salah satu kegiatan akan menjadi kurban tentunya tapi asal kita biak pandai manajemen nah syukur-syukur ada pembantunya ya kalau disini nggak ada sih pembantunya itu hehehe hehehe sepertinya dari dulu cari untuk tenaga pembantu tapi nggak mampu bayar hehehe 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 nah sangat sederhana teman-teman bikin ini sebenarnya ini yang namanya koleksi kalau bonsai-bonsai kelas itu tentunya tentunya nggak setahun-dua tahun tapi kalau ini hanya sebatas ya bagaimana untuk menggerakkan supaya kalian bisa tersentuh bisa membuat bisa bertemu bisa berjenggrama bisa bermacam-macam ini ya walaupun sangat sederhana itu nggak masalah yang penting bisa berbagi itu loh teman-teman ya karena berbagi power loh berbagi ilmu itu kadang-kadang susah-usah gampang bagi orang yang punya niat baik terus ikhlas pengen banyak saudara pengen banyak teman tentunya kalau hanya berbagi itu bukan masalah artinya nggak ada yang disembunyikan tidak ya tapi kalau bagi orang yang takut disaingi tentunya kadang-kadang ya wah nggak dikeluarkan ilmu-ilmu itu hehehe tapi mudah-mudahan TTC nggak karena nggak ada kemampuan ilmu yang lebih hehehe hehehe jadi yang saya tahu masih lebih banyak yang belum saya tahu tentunya iya enggak iya enggak hehehe hehehe aduh Mas Jabik sama Mas Teguh sama Pak Pangeran-Pangerdi biar ketawa juga ini hehehe nah sampai sini sudah ada yang tunggu nah kering masanya nah ini nanti sembari menunggu air hujan tentunya harus tetap dirawat secara maksimal ya walaupun nggak bisa setiap hari ya tentunya pokoknya jangan lengah sampai berhari-hari kadang kalau untuk asem ini masih bertahan hidup walaupun daunnya rontok asal dah ini nggak kering kalaupun disiram maksimal dia akan muncul lagi ternas baru ya teman-temannya oke hehehe lanjut distribut lagi biar tambah kering hehehe hehehe ya dihabiskan ya udah itu nanti kita lanjut dengan koleksi yang lain bahkan nanti kalau sudah siap di pembulangan ya kita tahu sendiri hehehe hehehe banyak lebah bisa disengat hehehe 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 alhamdulillah 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 jadi di TEC mulai lagi bergerak untuk temukan kangen ya kemarin sudah bikin video satu ini bikin lagi jadi ya mudah-mudahan yang ada di sebuteran halaman ini mungkin nanti hanya sekedar untuk berjumpah akan saya sajikan ya eee sembari lihat progresnya sejauh mana ya kalau untuk perkembangannya kurang belum belum begitu maksimal masih belum proses panjang hehehe karena ya banyak dari sak kutil kutil hehehe 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 aduh wow ada suara musik kuat juga ya depan-dujal depannya jadi oke ya ini buat teman-teman yang dapat sajikan di Taman Dubai Channel hanya sebatas untuk review asam yang sangat sederhana ini tentunya eee mudah-mudahan nanti bisa akan berkembang lebih bagus ya ke depan tapi nanti kalau sudah agak banyak yang lain ya ada yang lebih besar ini akan saya ground teman-teman ya supaya akan saya besarkan kita ganti eee bahan-bahan yang lain yang akan saya sajikan mungkin tampil beda karena eee gaya-gayanya karakternya itu ada yang hehehe 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 mudah-mudahan saja kawan-kawan gak kecewa tetap akan mengiri dengan channel Taman Edukasinya hehehe hehehe saya kira ini yang dapat saya sajikan eee mudah-mudahan nanti kita dapat jumpa lagi ya hehehe hehehe belum dikasih nyanyiannya bing hehehe 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 oke selamat sore semuanya selamat berbisa mudah-mudahan kita dapat bertemu berjumpa kembali dalam waktu yang sama gelombang yang sama waktunya sama hehehe atau mungkin dalam waktu yang berbeda dalam gelombang yang sama oke terima kasih atas sepertinya salam hehehe 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 hehehe